Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke seluruh di channel saya Purpusa Songko, welcome back to my channel Tetap tersenyum, karena senyum Dalam pintu menuju bahagia Kali ini saya ajak seluruh semuanya Untuk nampak tilas ke sebuah situs Yang ada di desa Sidoarjo Kecamatan Jambun, Gawatan Ponorogo Situs Makam Bahgedong Atau Nama hasilnya sebenarnya Kiai Hasan Muhyiddin, kalau tidak salah begitu Makam ini oleh warga sekitar Bisa dibilang sangat dikeramatkan Bahkan di beberapa Momen tentu kita akan Merasa janggal ketika kemarau panjang Datang, warga sekitar Akan melakukan sebuah ritual untuk Minta hujan di makam tersebut Dengan menggelar sebuah Arak-araan atau pentas reyok Dari bulu ayam Ikuti selengkapnya Salam Salam Selamat berjumpa Para pecinta sejarah Nusantara Utamanya Untuk Anda para pecinta sejarah Kawasan Kabupaten Ponorogo Kali ini Saya ajak setelur semuanya Untuk berkunjung Sekaligus nampak tilas Ke sebuah tempat Yang berada di kawasan Barat daya Kabupaten Ponorogo Tempat ini Bernama Desa Sidoharjo Desa Sidoharjo Masuk ke wilayah Kecamatan Jambon Dahulu Desa Sidoharjo Adalah Sebagian wilayah Dari desa krebet Nah Dalam perjalanan waktu Dalam program Pemecahan wilayah Atau pemekaran wilayah Daerah Sidoharjo Kemudian Menjadi sebuah desa sendiri Terpisah dari desa indonya Yakni krebet Kecamatan Jambon Di desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini Ada sebuah tempat Dimana Di tempat tersebut Ada sebuah makam Yang sangat dikeramatkan Oleh warga sekitar Warga Sidoharjo Jambon Dan sekitarnya Menyebut Tempat ini Sebagai makam gedong Menurut kisah Sosok yang dimakamkan Di makam gedong ini Adalah Kiai Hasan Muhyiddin Kiai Hasan Muhyiddin Sendiri Menurut kisah Sekian ratus Tahun yang lalu Datang ke tempat ini Atas Perintah Dari Sunan Pandanarang Atau Sunan Tembayat Sebagai santri Yang taat Kiai Hasan Muhyiddin Pun memenuhi Perintah Dari Sunan Pandanarang Untuk Berdakwah Menyebarkan Ajaran Islam Ke wilayah timur Nah Dalam perjalanan tersebut Kiai Hasan Muhyiddin Sampailah Di Jajaran Perbukitan Raja Kusi Salah satu tempat Dari jajaran Perbukitan Raja Kusi itu Kita kenal Sebagai desa Sidoharjo Maupun Desa Kerebet Yang sekarang Dalam perjalanan Da'wah tersebut Kiai Hasan Muhyiddin Bertemu Atau berjumpa Dengan Kijo Semito Beliau Menjadi salah satu Pengikut Kiai Hasan Muhyiddin Yang tercerahkan Oleh dakwah Yang disampaikan Diceritakan Pada suatu hari Kiai Hasan Muhyiddin Mendengar Alunan Rebab Karena Kesengsem Dengan bunyi Rebab tersebut Kiai Hasan Muhyiddin Kemudian Mengutus Kijo Semito Untuk mencari Dari mana Arah Suara Rebab Tersebut Kijo Semito Pun segera Berangkat Mencari sumber Suara Rebab Yang mengalun Merdu Ternyata Bunyi Rebab Itu berasal Dari Sebuah Panggelaran Wayang Yang dilaksanakan Di rumah Salah satu Penduduk Setempat Setelah Mengetahui Hal itu Kijo Semito Pun Kemudian Kembali Ketempat Dimana Kiai Hasan Muhyiddin Berada Saat itu Kiai Hasan Muhyiddin Sedang Bertafakur Atau Sebagai orang Jawa Kita mengenalnya Sedang Bersemedi Namun Sayang sekali Saat itu Kiai Hasan Muhyiddin Diketahui Sedang Menderita Sakit Dalam Kondisi Yang dirasa Sudah Sangat Parah Kemudian Kijo Semito Merawat Kiai Hasan Muhyiddin Tempat Dimana Kiai Hasan Muhyiddin Menderita Sakit Dirasa oleh Kijo Semito Sangatlah Tidak Layak Oleh Karenanya Kemudian Diselubungi Kain Hal ini Dalam Adat Jawa Dikenal Sebagai Gedong Dan Oleh Karenanya Kelak Di Kemudian Hari Tempat Ini Juga Dikenal Sebagai Gedong Malang Tak dapat Ditolak Rupanya Ajal Sudah Mendekat Dalam Kondisi Sakit Parah Kiai Hasan Muhyiddin Kemudian Memanggil Kijo Semito Disampaikanlah Tiga Buah Pesan Yang Pertama Agar Kijo Semito Beserta Seluruh Warga Masyarakat Tetap Melanjutkan Belajar Dan Mendalami Agama Islam Yang Kedua Apabila Kiai Hasan Muhyiddin Meninggal Beliau Ingin Dimakamkan Di Tempat Beliau Berada Saat Ini Pesan Yang Ketiga Agar Setahun Sekali Didoakan Tepat Dimana Hari Beliau Meninggal Dunia Pada Hari Kamis Tepat 35 Hari Atau Selapan Dino Setelah Kiai Hasan Muhyiddin Meninggal Dan Dimakamkan Kijo Semito Pun Kemudian Menggelar Pertunjukan Berupa Ryok Yang Terbuat Dari Larbite Atau Bulu Ayam Dan Dilanjutkan Dengan Wayang Kulit Di Tempat Dimana Kiai Hasan Muhyiddin Dimakamkan Terjadi Keanehan Saat Pagelaran Ryok Larbite Tersebut Dilaksanakan Hujan Turun Dengan Sangat Derasnya Karena Peristiwa Aneh Ini Kemudian Adat Menggelar Ryok Larbite Untuk Meminta Hujan Selalu Diadakan Di lokasi Makam Kiai Hasan Muhyiddin Saat Kemarau Panjang Melanda Ini Tentu Tentu Saja Akan Dianggap Sebagai Sebuah Kejanggalan Oleh Masyarakat Yang Lain Dan Sebagian Dari Kita Tentu Saja Menganggap Ini Tidak Sesuai Dengan Ajaran Agama Angkat Tetapi Apapun Ini Adalah Budaya Apapun Ini Adalah Kepercayaan Masyarakat Setempat Yakni Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Kita Boleh Saja Tidak Percaya Dan Barangkali Kita Memang Tidak Percaya Akan Tetapi Tentu Saja Kita Wajib Menghormati Apa Yang Menjadi Keyakinan Masyarakat Setempat Satu Hal Yang Harus Kita Catat Ryok Bulu Ayam Atau Ryok Dadak Larpite Yang Ada Disitu Harjo Ini Adalah Salah Satu Keunikan Yang Ada Dunia Bisa Jadi Ini Adalah Satu Satunya Ryok Larpite Di Dunia Dan Tentang Kiayasan Muhyiddin Jasa Jasa Beliau Menanamkan Menyebarkan Dan Mengembangkan Ajaran Islam Di Wilayah Barat Kabupaten Ponorogo Tentu Tak Bisa Kita Lupakan Begitu Saja Beliau Adalah Suri Tauladan Bagaimana Kepada Guru Kita Harus Taat Dan Menjalankan Apa Yang Menjadi Tugas Yang Dibebankan Pada Kita Salam Salam Bagaimana 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 Bagaimana